Pemirsa rumah tahanan kelas 2B Baligie gelar perayaan Natal bertemakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan dihadiri seluruh petugas Rutan Baligie yang beragama Kristen di area lapangan blok warga binahan permasyarakatan. Perayaan Natal bersama ini dimulai dengan penyalaan lilin dilanjutkan dengan ibadah Natal bersama Pendeta Tamrin Simanjuntak. Pendeta Tamrin Simanjuntak dalam renungannya yang mengambil 1 Petrus 1-22 yang dilakukan secara Zoom dikarenakan situasi pandemi COVID-19. Kepala Rutan Baligie Henry Adamanik didampingi oleh Kepala Pengamanan Dewin Sagala dan Kasupsi Pelayanan Tahanan Lisben Malau mengajak seluruh petugas dan warga binaan memaknai tema Natal melalui perayaan Natal ini eratkan tali persaudaraan antara sesama. Meski berbeda-beda harus tetap saling menghargai. Henry Adamanik menyampaikan rasa terima kasihnya di seluruh petugas Rutan dan warga binaan yang dapat bekerjasama menciptakan situasi kantip Rutan Baligie aman dan tentram tanpa ada masalah apapun yang harus perlu dipertahankan. Perayaan Natal di Rutan Kelas 2B Baligie ini berlangsung khidmat dengan protokol kesehatan dan diakhiri dengan pemberian hadiah Natal kepada pemenang lomba vokal solo oleh warga binaan sebelumnya. Rutan Kelas 2B Baligie menggelar lomba vokal solo nyanyian rohani. Kepala Rutan Baligie Henry Adamanik menjelaskan, Natal bersama dilaksanakan dengan sukacita dengan menampilkan kreativitas dan bakat WBP dalam bernyanyi yang dibawakan sangat baik dan terampil. Perayaan Natal, keluarga besar Rutan Kelas 2 Baligie berjalan dengan baik atas kolaborasi petugas dan WBP. Perayaan Natal ini berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perayaan Natal di Rutan Kelas 2B Baligie berkat kerjasama, panitia, petugas yang sangat-sangat sulit. Walaupun ini masa pandemi COVID, kita selalu mengadakan Natal dengan hikmat. Karena apabila kita tidak adakan Natal, tentu pembinaan di dalam Rutan Kelas 2B Baligie akan terhambat. Rutan Kelas 2B Baligie melaksanakan Natal bersama antara warga pembinaan dengan seluruh pegawai. Jadi sesuatu yang mungkin akan susah untuk dilupakan. Terutama buat saya pribadi, ini adalah pengalaman pertama dan sangat berkesan luar biasa. Tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika suasana tidak COVID, keluarga boleh berkunjung. Baik keluarga-warga pembinaan, demikian juga dengan keluarga dari karyawai. Tapi ketika suasana ngawati seperti ini, otomatis protokol kesehatan harus dijalankan.